Halo pemirsa kembali lagi dengan Maxima channel seperti biasa Maxima channel akan melakukan unboxing ini depannya tuh depan layar anda ini sebuah perintah ya pemirsa ya oke jangan lupa pemirsa seperti biasa Maxima channel mengingatkan untuk like subscribe dan share videonya jika bermanfaat bagi pemirsa ya oke lanjut kita langsung lihat di depan layar kaca anda bisa lihat ini ada sebuah toner ya kalau misalnya ini toner baru dan ini ada sebuah perintah oke kamu bisa lihat ini perintahnya ini mereknya HP P1119 tentunya kalau punya printer laserjet itu pasti akan mencari gimana sih cara ganti tonernya atau gimana cara ngecek tonernya masih bagus atau nggak bagus jikalau toner yang lama ini atau printernya tidak terkonek ke komputer ya pemirsa ya kita mau cek tonernya nih tapi komputernya tidak terpasang di sini Bagaimana sih cara ngeceknya pemirsa ya pasti bingung kan cara ngeceknya ngecek tonernya masih bagus enggak gitu nah ada caranya nih pemirsa maksimal channel akan membagikannya di video tutorial ini langsung aja kita lihatnya pun saya kita lihat dulu dalamnya dalamnya ini udah ada toner toner printer tonernya yang lama ya di dalam printernya maksudnya ini pemirsa bisa lihat tipe tonernya 85A ya ini drumnya ya seperti ini ya kita pasang lagi ini masanya harus benar-benar masuk ton saya nggak bisa sembarangan ini pemirsa printernya dalam keadaan nyala ya sebenarnya nggak ada masalah dalam keadaan nyala ataupun mati kalau ganti printer laser jadi setelah dipasang lagi dia akan warm up kembali gitu cepet pakai lagi ini nah sekarang Bagaimana sih cara mengecek tonernya itu masih ada atau udah sisa atau menipis jadi kita tinggal membuka tutup ini yang untuk tipe HP P1102 ini penuh saya cukup di kita berulang-ulang sampai berapa kali ini nah 45 kali lah dia langsung ngeprint misalnya dia akan menunjukkan status si tonernya itu masih bagus perinannya atau sudah menipis nanti kelihatan disini jadi disini kita tuh perkiraan kalau misalnya nggak ada yang menunjukkan persenan ya kalau misalnya saya lihat ini nah ini hasil toner ini masih lumayan bagus tapi sudah agak tipis-tipis sisi-sisinya nih misalnya bisa lihat ini ya ini seperti ini pun bisa jadi sekarang maksimal channel akan boxing toner toner barunya kemudian menggantinya jangan lupa permisi saya ingat ya kita kalau beli toner baru itu harus sesuai dengan tipenya ya yang tadi yang maksimal channel tunjukkan tadi di menit-menit sebelumnya oke langsung kita buka nah nah kosong minusnya seperti ini doang yang saya dan tidak ada buku panduannya di dalamnya ya hanya kalau misalnya ya oke kita sudah unboxing boxnya sekarang kita unboxing ininya tonernya apa misalnya di dalam plastik ya kalau misalnya yang dibukan kita buka dulu ini saya dapat dari sebuah toko ya nah baru pengususnya juga bisa masih di segel ya seperti ini penampakan catritnya catrit HP laserjet P11.02 tipe tipenya 8A tipe tonernya kita buka luseganya penuh saya ini kita buka lagi sampai sebelah kanan dan kita tarik ujungnya oh kelihatannya kan serbuknya kalau ditarik serbuknya langsung turun penuh saya oke oke tapi sudah kebuka ini recitnya disini oke pertama kita keluarkan kita ganti sama-sama yang baru nah begini pemisah cara ganti toner printer HP laserjet P11.02 ini kita pasin pengususnya kita dorong dan sampai dia ngekrek setelah kita tutup lagi biar dia warm up lagi memanaskan kembali serbuknya gitu ya supaya bisa diprint pas diprint nempel di kertas gitu pemisah oke tunggu dua kelapa detik tidak lama nah pemisah masing-masing ini mau bagikan suatu tutorial ya perbedaan dari laserjet printer laserjet sama printer dashjet itu di kecepatan kalau printer dashjet itu dia agak slow ngeprimnya karena data yang masuk dari komputer ke printernya dia akan mengolah dulu di memory dan baru ngeprimnya ya sama sebetulnya dengan laserjet juga sama begitu cuma laserjet dia lebih cepat mengolah datanya kita pemisah jadi ngeprint tuh lebih cepat nah ini setelah selesai warming up ini sudah hijau ini berarti udah ready ya pemisah ya setelah dipasang setelah warming up kita siapkan kertasnya sudah dipasang ini ya sekarang kita tes cara ngetesnya seperti tadi pemisah kalau printer ini dia terkonek ke komputer ini sebenarnya masih tetap bisa pakai di tes sama halnya yang printer-printer yang lain juga seperti dashjet maupun laserjet sebenarnya bisa self test gitu ya tanpa harus konek ke komputer cuma kalau di laserjet P1102 ini ini caranya buka tutup toner ini pintunya kita ulang sampai lima kali begini pemisah apa yang namanya ya dibuka tutup sampai lima kali gitu ulang dengan ini agak cepat gitu dia akan self test gitu tapi kita bisa kita bisa perkiraan apakah ini penuh apakah udah mau habis gitu pemisah no pemisah bisa lihat ini no ini tebal banget pemisah karena baru ya baru tebal tadi kita bandingkan dengan yang tadi terus yang tadi asal beda tau kan lebih tipis kucit yang tadi ya nah ini kamera nggak begitu kelihatan ya kalau di saya kelihatan sekali pemisah beda gitu oke pemisah sekian unboxing sekaligus tutorial cara memasang toner HP laserjet P1102 ke printernya sekalian juga self test tonernya atau mengetahui tonernya masih penuh apa udah mau habis gitu ya tapi dengan perkiraan sih pemisah sebetulnya hanya kita menggunakan analisa perkiraan dengan hasil test print yang bergaris-garis begini kelihatan gitu oke jangan lupa pemisah seperti biasa Maxima Channel mengingatkan untuk like subscribe dan share videonya ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat ya supaya Maxima Channel lebih lagi lagi lebih semangat dan video-video tutorial yang baru serta video unboxing review di klas-klas jika pemisah ada permintaan mau bikin video apa unboxing apa tutorial apa bisa komen di bawah youtube Maxima Channel ok bye-bye sampai ketemu lagi di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih